Suatu ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, itu ada seorang Rasul lagi ngumpul begini di masjid, ngobrol. Ketika ngobrol dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu, pintu masjid. Lalu kata beliau, Sallallahu alihi wa alihi wa sallam, kata beliau, datang seorang ahlu syurga. Semua mata berpaling ke pintu, para sahabat. Ini siapa yang dibilang masuk? Yang masuk hanya orang biasa, dia jenggotnya basah karena wudu, netes. Lalu dia masuk, dia bawa sendalnya, lalu dia taruh. Orang lihat siapa orang ini? Ada yang istimewa sama orang ini. Dia bukan terkenal apa-apa. Akhirnya sahabat ngobrol lagi. Besoknya, lagi kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Rasul tiba-tiba berpaling lagi ke pintu. Sambil beliau berkata, Datang, akan datang seorang dari ahlu syurga. Sahabat berpaling lagi ke pintu. Yang masuk siapa? Orang kemarin itu. Ini orang ini lagi. Sampai tiga kali. Setelah hari ketiga, Ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar RA. Yang terkenal, beliau ini paling cepat kalau dalam masalah kebaikan. Dia kemudian datang sama orang tadi itu. Assalamualaikum. Saya boleh gak nginep di rumah kamu? Dia bilang gitu. Boleh. Abdullah bin Umar, sahabat Rasul. Sementara ini orang biasa. Lalu, malamnya Abdullah bin Umar nginep di rumah orang itu. Ketika dia nginep di rumah orang itu, ditunggu sama Abdullah bin Umar. Ini mungkin apa amal? Gak ada sesuatu yang istimewa. Dikiranya sholat tahajudnya dari jam sepuluh malam sampai pagi. Tahu jam sepuluh malam tidur dia. Jam dua belas, Abdullah bin Umar bangun. Mungkin nih sholatnya dari tengah malam sampai pagi. Orang itu tidur. Cuma setiap kali dia bangun, dia bilang, astagfirullah, astagfirullah. Tidur lagi. Astagfirullah. Kalau terbangun dia bilang begitu. Sampai jam sepertiga malam terakhir, jam dua, baru orang ini bangun. Sholat tahajud kata Abdullah bin Umar, kalau kayak gini mah, gue juga bisa. Cuma biasa doang. Di kalangan sahabat itu kalau sholat sepertiga malam terakhir, itu semua hampir melakukan. Akhirnya ditunggu siangnya bareng sama Abdullah bin Umar ikut. Kamu kemana? Ikut. Dia ke pasar ikut. Ketemu orangnya. Gak ada yang istimewa. Orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, terbiasa kalau bertamu itu maksimal tiga hari. Setelah tiga hari, maka sohibul baik boleh bertanya. Kamu itu kesini mau apa? Tapi sebelum tiga hari, dalam budaya Arab, kalau kita bertamu gak boleh ditanya. Dia mau nginep, silahkan nginep. Mau makan, ayo makan. Gak boleh ditanya. Sampai tiga hari, setelah tiga hari, Ibu Umar menyerah. Terus dia bilang sama orang itu, saya mau pamit. Dia lemas, karena dia gak melihat ada yang istimewa. Mungkin ini orang kebetulan aja. Dia masuk syurga, tahu apa amalnya. Kemudian pas pamit, kata orang itu, silahkan. Gak berapa lama ditarik tangannya sama orang itu. Mungkin kamu itu kesini, itu mendengar Rasul bilang begitu tadi. Dan akan datang seorang ahli syurga. Kata Abdullah bin Umar, Ibn Umar, iya. Saya bingung kok kamu ini gak ada sesuatu yang istimewa. Tapi kok dibilang masuk syurga. Kalau tadi sholat apa, itu aku juga begitu. Bukan lebih dari itu. Apa jawab orang ini, Bapak Yuskalian? Dia bilang, saya memang seperti itu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kecuali ada satu hal. Apa itu? Kata Abdullah bin Umar. Saya tidak pernah ngomongin orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah mencaci maki orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah iri hati sama satu orang pun seumur hidup saya. Kalau ada orang yang dapat kebaikan, saya yang pertama bersyukur. Alhamdulillah, si Anu dikasih ini. Alhamdulillah, si Anu dapat ini. Alhamdulillah. Gak ada sedikit pun dalam hati saya buruk sama orang. Kata Abdullah bin Umar, subhanallah. Rupanya itu yang bikin kamu masuk syurga. Hadirin wal hatirat rahimahumullah. Ada orang yang masuk syurga karena tadi itu tidak punya jahat sama orang lain. Dia selalu baik sama orang lain. Maka kita jaga. Jangan sampai kita kerjaannya ngomongin orang. Gelekin orang. Naci maki orang. Akhirnya kita nanti malah tidak bisa masuk syurga dan menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai kita kembali.